Nah teman, kalian pasti suka sebel kan gara-gara semut yang tadi undang ini mampir ke rumah kalian? Tuh, lihat, baru aja kakak ini makan gorengannya. Ditinggal sebentar, udah dateng aja semutnya. Tenang, si ganteng Dolpino akan memberikan tips buat kalian. Cara mengusir semut tanpa harus membunuh mereka, yang jelas ramah lingkungan. Bahannya cukup mudah didapat dan biasanya sudah tersedia di rumah kalian. Ada kayu manis, lemon, dan timun. Untuk timun, tinggal kita iris aja. Lalu tinggal kita taruh di tempat semut biasa datang. Dan semut pun hilang, gorengan kakak bisa dimakan lagi deh. Nah untuk lemon, kita peras lemon tersebut. Dicampur dengan air dengan perbandingan satu banding satu. Agar lebih mudah saat menggunakannya, kita bisa memakai botol parfum. Setelah itu tinggal kita semprotkan ke jalur semut biasa lewati. Dan semut pun akan menghilang dari jalur tersebut. Yang terakhir yaitu kayu manis. Sebelum kita gunakan, kayu manis ini akan kita parut dahulu hingga halus. Hasil dari parutan kayu manis ini bisa kita taburkan di sudut-sudut rumah tempat biasa semut lewati. Tuh kan, semut-semutnya langsung berlarian. Seperti ketakutan. Lalu apa ya yang bikin ketiga bahan makanan ini ampuh mengusir sobat dolpino si semut ini? Mendingan kita tanya langsung ke ahlinya ya. Sebenarnya bukan racun seperti yang kita kenal ya. Memang pada rempah-rempah itu memiliki zat atsiri, minyak atsiri. Yang bau dan substansinya itu bisa keluar. Dan ini bisa mengacaukan sistem informasi dari semut. Karena semut itu berkomunikasi menggunakan satu zat kimia yang namanya feromon. Huh? Jadi karena minyak atsiri yang terkandung pada bahan rempah ini tuh ternyata?